Intro Langkah 1 Kamu baru saja mendapatkan telepon dari orang yang membutuhkan bantuan atas saluran airnya mampet Langkah 2 Naiki mobil van pembersih saluran air sampai menuju ke lokasi rumah orang tertentu Intro Langkah 3 Berhenti Di depan ada perlintasan kereta api yang menutup dan macet Intro Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Langkah 4 Berhenti lagi Karena di depan ada perlintasan kereta api lagi di jalan ini Terima kasih telah menonton 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 untuk masuk ke dalam halaman rumahnya langkah 7 mobil fanmu harap masuk ke dalam lingkungan rumah pemilik untuk memulai pekerjaanmu sebagai pembersih saluran air langkah 8 keluarkan alat alat yang dibutuhkan untuk memperbaiki saluran air yang mampet setelah kamu mengeluarkan alat alatnya si pemilik rumah memberitahumu kalau kejadian saluran air mampet itu ada di dalam kamar mandi rumahnya karena pemilik rumah bilang begitu kamu langsung saja memasuki rumah si pemilik pas mau masuk ke dalam rumah pemilik terjadi suara aneh di gerbang rumah pemilik Oh ternyata dia sedang membuka gerbang rumah miliknya dan dia pun pergi meninggalkan rumahnya dengan mengendarai mobilnya entah tidak tahu mau kemana kamu merasa cukup heran tapi sudahlah kamu sekarang memulai pekerjaanmu langkah 9 masuk ke dalam rumah pemilik langkah 10 cari ruangan kamar mandi di dalam rumahnya langkah 11 kamu sudah tiba di kamar mandi rumah pemilik itu tapi di sini banyak nyamuk tapi kamu tidak peduli walau di sini memang banyak nyamuk langkah 12 sekarang kamu mengecek toilet bak mandi saluran air hingga mengetes keran air kedua dari hal tersebut tidak ada masalah apapun namun yang masalahnya adalah di bagian saluran air dan toiletnya kamu lihat toiletnya kering tidak ada air dan maka dari itu kamu melakukan yang namanya pengisian air toilet langkah 13 sekarang toilet ini sudah tidak kering lagi karena airnya sudah diisi dan lengkap sudah menurutmu ini adalah bagian yang mudah tapi belum selesai karena kamu belum memperbaiki saluran airnya langkah 14 kata si pemilik rumah itu saluran airnya mampat maka dari itu kamu mencoba untuk membuka ventilasi saluran airnya pasti buka ini sangat memiliki bau yang sangat kotor baunya seperti bau air gat atau comberan karena menurutmu ini sepertinya menjijikan dan kotor kamu bergegas pergi menuju mobil van di luar rumah kamu pergi ke mobil untuk mengambil sebuah alat yang sangat membantu untuk mengatasi hal itu yaitu kamu menggunakan masker gas untuk melindungi hidungmu dari segala macam bau langkah 15 setelah berpakaian seperti ini kamu harap masuk kembali ke dalam rumah pemilik dan cek kembali saluran air di kamar mandinya langkah 16 lihat apa yang ada di dalam saluran airnya yang katanya mampet ini setelah kamu lihat apa yang ada di dalam saluran air kamu tidak melihat apa-apa hanya saja terlihat seperti pipa air yang kotor dan berlumutan jadi alhasil kamu memutuskan untuk mengambil sebuah alat pembersih bawaan kamar mandi untuk membersihkan lumut atau kotoran di saluran air ini langkah 17 bersihkan pipa saluran air yang kotor dan berlumutan ini sehingga dari bau kotor hingga menjadi harum setelah dibersihkan kamu tahu kalau ada suatu hal yang masih belum tentu selesai sekarang hal itu adalah saluran air yang mampet tapi kamu tidak tahu kalau penyebab mampetnya itu dari mana toilet bukan saluran air pun sama sekali tidak ada kejadian mampet namun jika dipikir-pikir pasti penyebab mampet itu adalah saluran air di luar rumah pemilik ini yaitu di saluran air pembuangan air gat comberan atau di bagian sungai langkah 18 kamu memutuskan untuk keluar dari rumah pemilik ini sekarang untuk mencari sebuah saluran pembuangan air di luar rumah langkah 19 pergi menuju belakang rumah si pemilik sambil membawa alat tambahan dari mobil van setibanya kamu di belakang rumah si pemilik kamu lihat sepertinya saluran pembuangan air menuju gat comberan ini terlihat seperti tidak mengalir kamu mencoba untuk melihat dan memeriksa apa yang terjadi sebenarnya dengan saluran pembuangan air ini ternyata di dalam saluran pembuangan ini terdapat banyak sekali lumut yang menyebabkan terjadinya kemampetan di saluran pembuangan ini ternyata disini biang terok dari kemampetannya jadi kamu harus bersihkan ini sekarang juga setelah selesai membersihkan saluran pembuangan air menuju gat comberan itu kamu melihat ada sebuah penutup saluran air yang berada di belakang rumah ini kamu merasa mungkin penyebab saluran mampet itu pasti ada disini juga tapi sebelum kamu masuk ke dalam penutup saluran air kamu harus menggunakan topi penambang yang memiliki senter di atasnya langkah 20 buka penutup dan ayo masuk ke dalam saluran air ini turun ke bawah naik tangga langkah 21 kamu tiba di sebuah lorong saluran air yang terbilang cukup besar disini kamu hanya mencari sesuatu yang membuat saluran air menjadi mampet tau-tau disini mampet juga langkah 22 jelajah lorong saluran air ini ini kamu hanya melihat banyak sekali lumut-lumut dan suara air mengalir yang terdengar cukup menyeramkan langkah 23 kamu tiba di sebuah tempat yang memiliki banyak ventilasi saluran air kamu lihat ventilasi saluran air itu seperti tidak mengalir dan di dalamnya seperti terdapat banyak lumut-lumut yang menghalangi aliran airnya langkah 24 cek menggunakan senter topi penambangmu ini untuk mencari tahu kalau saluran air ini ketutupan lumut atau tidak saat kamu melihat di dalamnya kamu memutuskan untuk membersihkan lumut itu menggunakan alat dari mobil van yang kamu pegang ini tapi, pas mau membersihkan, lumut yang ada di dalam ventilasi saluran air itu tiba-tiba lumut itu mengeluarkan cairan hijau kamu sama sekali tidak berpikiran kalau lumut itu hidup kamu mencoba untuk tetap membersihkannya tapi lumut itu malah terus-terusan mengeluarkan cairan hijau dan mulai banyak ini sangat membuatmu merasa aneh sekali cairan hijau yang keluar dari lumut itu baunya tidak seperti bau air jat comberang dan bentuknya seperti lendir kamu lihat cairan hijau aneh itu masuk ke dalam air pembuangan seperti air yang mengalir dari pipa pembuangan kamu hanya melihat cairan hijau aneh itu mengalir sedemikian rupa kamu tidak bisa menghentikan cairan hijau aneh yang mengalir itu soalnya kamu sudah melubangi lumut di dalam pipa itu sehingga mengeluarkan cairan hijau aneh itu tapi yang masih menjadi jawaban saat ini, itu cairan hijau apaan? karena kamu tidak tahu jawabannya, kamu menganggap saja mungkin itu cairan hijau itu adalah limba air kamu harap cairan itu tidak mengandung zat berbahaya bagi pernapasanmu karena kamu kali ini tidak memakai masker gas karena kamu tidak mengandung zat berbahaya air pembuangan itu baunya disana menanggungkan sekali dan tadi sangka-sangka kalau wajah itu terbentuk dari cairan hijau ini dia kelihatannya akan segera menyerang cepat lari dari sini, pas mau kabur dari sini kaki kamu tiba-tiba berhenti menyerang soalnya kamu meningkat lendir dari saluran ventilasi yang lain semua saluran ventilasi pada meneluarkan cairan hijau dan mengalir keras menggunakan air pembuangan hijau dan membuat makhluk cairan hijau semakin besar dan semakin besar pokoknya kamu harus tetap berusaha untuk melepaskan kaki ini dari cairan hijau akhirnya sudah kaki kamu sudah terlepas, tetapi disesakan bukan kaki, langsung lari kamu harus menemukan kembali tempat awal yang hadapannya menuju ke atas penutup saluran air itu tadi jangan segera, soalnya makhluk itu jalan yang terlalu cepat jangan bergerak makhluk ini, tetap fokus lari sehingga berhasil keluar lewat penutup saluran air sepertinya disini tempat yang aman, tempat ini cukup kecil jadi kamu yakin kalau makhluk lendir itu tidak muat masuk kesini tapi tunggu dulu, kamu melihat sebuah cahaya, dan cahaya apa itu? ternyata itu adalah cahaya dari ventilasi atas, ventilasi itu mungkin adalah ventilasi jalan raya kamu sudah menemukan jalan keluarnya, kamu lihat di atas itu benar-benar terlihat seperti awan yang cerah langkah 25, cepat segera menaiki tangga menuju ke atas ventilasi itu kamu telah menemukan jalan keluar yang benar dan lolos dari makhluk lendir itu pas mau membuka penutup ventilasi ini, tetapi penutup ini tidak membuka-buka dan ini sulit untuk dibuka kamu usahakan tetap terus mencoba membuka ventilasi ini hingga benar-benar terbuka akhirnya, kamu sudah benar-benar bebas dari lorong saluran air dan lolos dari kejaran makhluk lendir itu dan sekarang, kamu tinggal naik ke jalan raya untuk menutup kembali penutup ventilasi saluran air ini sudah selesai, tanpa kamu sedari tiba-tiba badan kamu tercekik oleh cairan lendir yang sepertinya lapir selamat menikmati